Terima kasih telah menonton Keturunan iblis yang hidup dengan sosok fisik perempuan Makhluk humanoid penghisap tenaga berumur 250 tahun yang bernama Daayan identik dengan vampir, Mohana Ratot antara biswas membunuh orang untuk mencuri usia mereka yang membuatnya tetap muda dan cantik Kecantikan Mohana berhasil memikat meridu Ratot Angkur Nayar, salah satu anggota dari klan keluarga Ratot Mereka menikah dan memiliki dua anak, Ans dan Kajal, setelah itu Mohana membunuh meridu Divya Sarma, Smita Bansal, seorang pemburu monster psikis dan teman ipar meridu, yaitu kakak laki-laki meridu, Sekar, istri Amit Kausik, Fedasri, Ritu Caudari, datang untuk membantu keluarga meridu yang sakit dan menangkal mata jahat Mereka mengejar Mohana ke hutan bersama dengan segerombolan penduduk desa memegang obor Setelah terpojok, Mohana dibakar yang mengubah dirinya menjadi batu Tetapi karena Mohana adalah seorang Daayan yang unik dan sangat kuat, mata jahat nazarnya masih mengintai keluarga Fedasri dan Sekar mengadopsi Ans dan Kajal 18 tahun kemudian Ans, Harsh Rajput dan Kajal, Palafi Gupta, dibesarkan bersama dengan sepuku mereka Rishi, Jatin Barwaj, dan Neha, Resham PS di Mumbai, jauh dari desa Baanda Ans menemukan kekuatan gaibnya, tetapi tidak menyadari bahwa ia adalah Daavans, putra seorang Daayan Dia dapat diselamatkan dari beralih ke sisi gelap hanya oleh seorang gadis yang memiliki simbol Dewi Durga sebagai tanda lahirnya, dan disebut sebagai Daivik Demigodes Anak perempuan Divya, Pia, Niyati Fadnani, memiliki lambang Durga, Devi Maa, di belakang lehernya sebagai tanda lahir Bunga api berterbangan di antara Ans dan Pia meskipun mereka tidak melihat satu sama lain Pia datang ke Mumbai untuk mencari ibunya yang hilang, bergabung dengan sebuah perguruan tinggi dan mengetahui bahwa profesornya, Nishen, Sumit Kaul yang adalah seorang pemburu Daayan dan juga seorang rewa Fanshi, dari rewa dinasti, adalah ayahnya dan dia juga memiliki saudara perempuan, Safi, Simran Budharug Mohana mengirimkan boneka Daayan bernama Ruby, Sonia Aping, dengan tato simbol Durga untuk membodohi keluarga dan menikahi Ans sehingga Mohana dapat kembali, dan juga agar keluarga tidak mengetahui daifik yang sebenarnya Ans dan Fedas Ray berada di bawah kendali Ruby di mana Ruby dan Ans menikah sementara anggota keluarga lainnya terpesona dan tertidur lelap Perkawinan melepaskan Mohana dari pesona dan mantra yang memenjarakannya Sejak itu Mohana lepas dari segelnya dan mendapatkan lagi kekuatannya Namun begitu Pia tidak menyerah untuk menyelamatkan Ash dan keluarganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.